Ngomong-ngomong, jadi Bapak itu pernah diundang makan malam, makan, anu pribadi gitu, personal, bukan dalam rombongan dengan dia? Enggak ada, jadi beliau mungkin saya berteman baik dengan James, jadi Saturi dia bikin lewat sekitarisnya, beliau ingin kenal lebih dalam. Nah ini kan bukti bahwa beliau itu tahu benar mana orang yang berpotensi, coba gak main-main loh diundang makan sama Pak Mokhtar. Oh saya dapat kehormatan. Nah ya makanya ini, jadi beliau melihat bahwa Anda memang punya potensi untuk membuat DPD ini menjadi betul-betul berguna untuk negara kemarin saya ini. Ya tepuk tangan untuk Bu Angliopak Iman ini. Nah tadi Anda kan sudah menyebut nama Pak Mokhtar itu... Mokhtar itu orang pilihan. Orang pilihan ya, dan Anda tadi juga menyebut, ah Ibu Muriati, selamat datang Bu. Ya tidak, beliau tidak peduli saya soalnya. Itu tadi Anda kan menyebut bahwa tadi Pak Ketua BPNU ya di sini. Siapa Pak? Pak Ketua BPNU. Ketua BPNU ya Pak Said Agil Sirat? Pak Anu, Pak Kiyai Said Agil Sirat ada di tengah kita. Ada. Pak tolong Bapak naik ke panggung untuk membetul apa enggak sih Mokhtar itu artinya tadi itu lho Pak Anunya di sini. Dan dari tadi kan kita dengernya masalah duniawi terus Pak kita perlu dengar suruh gawi juga Pak sedikit. Sini Pak Said. Pak, ya kalau Gustur ada di sini ya pasti edukasi ini. Silahkan Pak, silahkan. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Suatu ketika ada seorang imam besar, tokoh Islam besar, namanya Imam Hasan Basri. Lagi di tengah-tengah ceramah ada yang ngotong. Wahai Imam Hasan Basri, kamu jangan sombong. Ingat ayah kamu tuh budak. Apa jawab beliau? Ayah saya budak tapi bisa punya anak seperti saya. Saya belum tentu bisa punya anak seperti saya. Jadi yang paling berjasa besar, ayah anda dan ibu dari Pak Mukhtar Yati. Yang paling berjasa besar. Maka kalau saya baca sekilas karena buku biografinya baru kemarin, ternyata Pak Mukhtar seorang yang sabar, tangguh, punya kepribadian yang harus kita tiru, pantang menyerah, dari nol sampai bisa mencapai keberhasilan. Itu artinya orang tidak pernah putus asa. Nah, Gus itu biasa kalau ada tamu begitu. Ada tamu mengadu Gus, saya punya problem. Oh ya ini ada Mbak Yeni putrinya ini. Saya punya problem Gus, berat sekali. Ekonomi bangkrut, dagang ditipu orang, pertanian hancur. Bisa diatasi enggak? Ya bisa sih Gus. Ya usah, enggak usah dipikir. Lain waktu ada tamu lagi. Gus, saya punya problem berat sekali Gus. Dagang ditipu orang, pertanian bangkrut, istri minta cerai, anak-anak berantakan. Bisa diatasi enggak? Enggak bisa Gus. Ya udah, enggak usah dipikir. Itu contoh orang yang tangguh seperti Gus Dur itulah. Tapi beda ya, beda jalur ya tangguhnya, ketangguhannya Pak Mukhtar ketanggungnya Gus Dur. Ya agak cuek-cuek hal Gus Dur orangnya kan. Nah, maka seorang sabar, pasti akan berhasil. Orang putus asa, pasti akan gagal. Ada seorang pemuda, gagah, kekar. Dengan sombongnya dia mengatakan, batu ini kalau saya pukul 10 kali pecah. Dia angkat palu, mulai memukul batu itu, 10 kali tidak pecah. 30 kali tidak pecah. 100 kali enggak mau pecah batu itu. Eh, lewat seorang Kiai yang tua, kurus gitu. Ya, pakai sarungnya cap gajah duduk, sarungnya itu. Sendahnya lili, kopiahnya hitam enggak, coklat enggak. Apa nak, kau murung nak kelihatannya? Ini Pak Kiai, batu sudah saya pukul 100 kali, dengan sekuat tenaga saya, tidak bisa pecah. Coba saya yang mukul, kata Kiai itu. Coba saya yang mukul. Eh, Kiai yang kurus, kering, tua itu, batuk-batuk itu, memukul batu 5 kali pecah. Heran sih pemuda ini. Hebat Kiai, sakti Kiai. Apa doanya Kiai, apa mantra-nya? Jawabnya Kiai, bukan saya hebat, bukan saya sakti, hanya saya tahu, batu ini bisa pecah, kalau dipukul 105. Tadi kamu kalau mau ukul 105 juga pecah. Kalau kamu tadi 5 lagi. Itu artinya, rahasia orang yang bijak, tahu kapan batu itu pecah. Bukan karena tenaganya besar, nah salahnya orang si pemuda ini, mudah putus asa, putus asa lahir dari kesombongan. Hanya mengandalkan. Oleh karena itu, tadi kita sebut-sebut, kalau mukhtar itu artinya pilihan, itu salah satu sifatnya Nabi Muhammad. Al-Mukhtar. Nabi Muhammad itu punya nama juga Al-Mukhtar. Nabi Muhammad dipilih. Mukhtar. Mukhtar, iya persis. Itu kan bahasa Arab itu, bahasa Arab. Entah dari mana Pak Mukhtar itu? Nah, Nabi Muhammad itu dipilih oleh Tuhan, menjadi Nabi yang paling pamungkas, dari keluarga suku Quraish. Suku pedagang. Menguasai perdagangan dari selatan sampai utara. Li'ilafi Quraishin itu. Musim dingin dagangannya ke Ethiopia, musim panas dagangannya ke perbatasan Romawi. Itu kakeknya Nabi Muhammad namanya Fihir. Karena Fihir ini sukses berdagang, artinya orang yang sukses mengelola uang. Ya kan? Uang bahasa Arabnya, Qursh. Itu bahasa Arab itu? Dari bahasa Arab itu? Bahasa Inggris itu? Ya, betul ya. Nah, Fihir karena sukses mengelola uang, dipanggil Quraish. Jadi, Nabi Muhammad yang bersifat muhtar, itu diambil dari keluarga kolomrat. Bukan dari keluarga yang dari daerah tertinggal, bukan, bukan yang, dari keluarga yang menguasai perdagangan. Yaitu suku Quraish, suku yang sukses mengelola uang. Nah, Quraish artinya uang, bahasa Arab itu. Terima kasih. Mudah-mudahan. Terima kasih. Jadi, kalau gitu, namanya Pak Muhtar, sebaiknya Muhtar Kuairi Sri Yadi. Ya, terima kasih Pak, itu kisah yang sangat inspiratif.